Mari kita membuka kitab keluaran pasal yang ke-15 Kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 Pada waktu itu Musa bersama orang Israel menyanyikan kidung ini bagi Tuhan Aku tidak bernyanyi bagi Tuhan sebab ia luhur dan jaya Kuda dan penunggangnya dicampakkan ke dalam laut Tuhan itu kekuatanku dan masmurku Dia telah menjadi keselamatan Dia Allah ku ku puji dia Dia Allah kutinggikan Tuhan itu pahlawan perang Tuhan itulah nama Kereta viraun dan pasukannya dihempaskannya ke dalam laut Perwira-perwira pilihan dibenamkannya ke dalam laut teberau Samudera dalam menutupi mereka Seperti batu mereka tenggelam ke air yang dalam Tangan kananmu Tuhan mulia di dalam kekuasaanmu Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh Dengan kejayaanmu yang besar kau binasakan mereka yang bangkit menentang engkau Kau lepaskan api murkamu yang memakan mereka seperti jeram Karena embusan nafasmu air menjulang tinggi Aliran air berdiri tegak seperti bendungan Samudera dalam membeku di pusat laut Kata musuh akan ku kejar dan ku capai mereka Akanku bagi-bagikan jarahannya Akanku lampiaskan nafsu amarahku kepada mereka Akanku hunus pejangku Tanganku akan melenyapkan mereka Engkau mengembuskan taufanmu Laut pun melingkupi mereka Seperti timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat Siapakah seperti engkau di antara ilah-ilah ya Tuhan Siapakah seperti engkau mulia di dalam kekudusanmu Menakjubkan karena perbuatanmu yang masyur Pembuat keajaiban Engkau mengulurkan tangan kananmu Bumi pun menelan mereka Mari kita masuk dalam doa Kita berdoa kepada Tuhan Setiap saudara berdoa untuk Diri saudara sendiri Tuhan boleh menyapa kita Saudara mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara Dan juga saudara mendoakan saya Mari kita buka suara sekali lagi Bapak dalam surga Bapak saat ini kami mohon kehadiran anugerah Tuhan Ketika kami merenungkan firman Tuhan memberi kepada kami ketenangan Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan Kami boleh digerakkan hati kami Dan pikiran kami juga boleh dicelikkan Kami boleh sekali lagi diubah oleh kuasa firman Tuhan yang bekerja Melalui pemberitaan firmanmu Engkau menolong hambamu di dalam segala keterbatasan, kekurangan Dan memberi kasih karunia kepada setiap kami Yang merenungkan firman Tuhan pada hari ini Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur Amin Ya kita sampai pada pasal yang kelima belas Ini adalah nyanyian pujian setelah orang Israel diselamatkan Dikeluarkan dari perbudahan Mesir Satu respons yang wajar sebetulnya Waktu orang diselamatkan Keluar dari perbudahan Lalu dia memuji Tuhan Biasa kalau di dalam Old Testament teologi khususnya Di dalam dunia scholarship selalu ada perdebatan-perdebatan Tentang historisitas dan seterusnya Kita kurang tertarik dengan perdebatan-perdebatan seperti itu Karena mengutip Fredheim Dia mengatakan catatan-catatan seperti ini Ini kita perlu mengertinya itu both Historically tapi juga cosmically Cosmic Kalau cuma historis Tapi kita enggak menghayati secara kosmik Ya kurang ada makna ya Tapi kita kemudian menyangkali historisitas Yang kita anggap ini cuma sekedar Cerita-cerita myth yang Very inspiring dan sebagainya Juga ada yang kurang disitu Perhaps kecenderungan kita Ini kita-kita gereja Injili Gereja reform Injili Tentu kita akan sangat menekankan historisitas Tapi kelemahan kita mungkin bukan Bukan di soal historisitas Bukan di sana Tapi mengerti ini secara kosmik Mengerti ini adalah berita kosmis Kenapa kitab Exodus itu sangat terkenal Karena sepanjang sejarah manusia Itu ada pergumulan dengan oppression Ada pergumulan dengan penindasan Entah penindasan Bukan penindasan pada zaman dulu Kita sudah bukan di dalam zaman perbudakan lagi Indonesia sudah merdeka Tapi penindasan modern Penindasan kontemporer Itu bukan sesuatu yang uncommon Bukan sesuatu yang kita asing Kadang-kadang kita bahkan tidak sadar Kita menindas diri kita sendiri Kita menindas Orang-orang yang dekat dengan kita Narasinya bukan narasi pembebasan Bukan narasi deliverance Liberation Tapi lebih kepada narasi Penindasan And therefore Ini apa Cerita seperti ini Termasuk juga Pujiannya Kita perlu mengertinya itu secara kosmik Cerita-cerita di Alkitab ditulis Bukan cuma untuk dimengerti Atau diturunkan secara lokal Secara Bangsa itu saja Atau suku itu saja Tapi menjadi berita bagi seluruh dunia The universality of Our Christian faith Itu penting ya Kita mungkin akan sentuh bagian Bagian ini lagi di belakang Saya Beberapa waktu lalu sempat Ada Gereja-gereja Gereja kita Gereja kita kan gereja reform Yang di Berlin lalu Terus kemudian diundang Karena Karena apa ini Sinode Gereja evangelis reformit Di Jerman Mengadakan General assembly Lalu kemudian kita diundang Karena kita gereja reform Lalu dikasih waktu untuk share Temanya mereka Tahun ini Adalah Apa sih itu reformit Apa itu reform Tema yang penting ya Tema yang seringkali Berkaitan dengan identitas Karena orang setelah lama Bisa kabur Apa sih artinya itu reform Ini pertanyaan besar What is reform What is reform Itu artinya apa Lalu kemudian Bicarakan dari berbagai macam Perspektif Kalau sudah ditanya apa sih Itu reform Reform itu apa Gak tahu Sudirnya kepikiran apa Mungkin kita akan menekan Reform itu Percaya kedaulatan Tuhan Reform Reform menekankan Inisiatif Tuhan Reform itu menekankan Pekerjaan Tuhan Apa yang Tuhan kerjakan Itu Lebih utama daripada Respons kita Ada banyak hal Mengatakan tentang reform Itu apa Saya tertarik dengan Satu Theologian Eberhard Bush Dia Bicara tentang Identitas reform Dia Mengatakan Kira-kira seperti ini Being reform Itu Artinya Simply Being Christian Reform itu Artinya Ya Kristen Agak mengecewakan Mungkin Kalau kita dengar Kurang Kurang unik gak sih Kurang unik Kita kalau Bicara reform Identitas Reform Harusnya bisa langsung Kelihatan gak Ini color reform Maksudnya Bukan Lutheran Bukan Armenian Bukan Katolik Apalagi Bukan Roma Katolik Bukan Eastern Orthodox Atau Bukan Anglican Tapi ini Reform Kadang-kadang Waktu kita Mencoba Untuk Menghayati Reform Being reform Dan sebagainya Kita Cari Sengaja Hal-hal Cari yang Berbeda Yang makin Unik Yang makin Gak bisa dirayakan Oleh orang lain Gak bisa dirayakan Yang orang Lutheran Orang Armenian Kemudian akan Kesulitan Untuk Subscribe Pengertian Ini Nah itulah Yang betul-betul Reform Tapi kita Lupa Satu hal Lupa Satu hal Bahwa Aspek Universality Universality Kita lagi Ngomongin Cosmic Cosmic Aspek Katolicity Bukan Roman Katolik Tapi Katolicitas Universalitas Gereja yang Kudus Dan Am Ke Aman Am Ke Universalitasan Atau Universalitas Gak usah pakai Ke dan An lagi Itu kadang-kadang Kita Lupa Bahwa Itu juga Penting Kita Lebih bangga Kalau orang Lebih lain Daripada orang Kristen yang lain Kalau Gereja kita Makin Berbeda Dengan Gereja yang lain Tapi kita Gak tertarik Bagaimana Menyasihkan Bahwa apa yang Kita percaya Itu juga Bisa Dipercaya Oleh Gereja-gereja Lain Sebetulnya Orang Kristen Manapun The Lordship Of Christ Misalnya Ketuhanan Kristus Itu Reform Kita Percaya Ajaran Seperti ini Harusnya bisa Diterima oleh Siapapun Maksudnya The Lordship Of Christ Masa orang kan Gak seneng Dengan ide ini Kita Ini di STTC Semester ini Sudah selesai Barusan ujian Mengajar Tentang Kristologi Lalu Terus ada Pembicaraan Tentang Office Of Christ Menarik Yang memopulerkan Seperti kita Taukan Johannes Calvin Meskipun Calvin Perhaps bukan yang Pertama Tapi ada Saya kalau gak salah Ingat Yusebius Sudah pernah Membicarakan Tentang hal tersebut Tapi yang Memopulerkan Memang betul adalah Johannes Calvin Dasar Calvin Memperkenalkan itu Establish Di dalam Tradisi Reform Teologi Reform Banyak sekali Membicarakan tentang Threefold office of Christ Christus sebagai Nabi Imam Raja Ini Reform Saya pernah Buka Katekismus Resmi Katekismus Dari Gereja rumah Katolik Disitu Ternyata Ada Pembicaraan Tentang Threefold office Of Christ Threefold office Of Christ Atau perasaan Sudara apa ya Waktu kita Mencuri Pinjeman Gak kasih footnote Dan sebagainya Kita suka Jadi Agen kebenaran Tapi kita Lupa Kebahagiaan Bahwa apa yang Diberikan Tuhan Kepada kita Itu Ternyata bisa Diberikan juga Kepada gereja yang lain Ini aspek Universalitas Kosmik Exodus Ini Berita Kosmik Berita yang Universal Yang seharusnya Itu bisa diterima Oleh Semua Bukan cuma Denominasi yang lain Tapi juga Bahkan semua Orang Semua manusia Karena manusia Entah yang Kristen Entah yang gak Kristen Somehow juga Ada pergumulan Dengan oppression Ada pergumulan Dengan Penindasan So The good news Disini Injil Kristus Yang membebaskan Di Haiti Bukan cuma Sekedar Penekanan Historisitasnya Historisitas Lalu apa Tapi penghayatan Ini secara Kosmik Penghayatan Yang universal Yang bisa Dishare Yang bisa Disaksikan Yang bisa Kita bagikan Mungkin saya Lompat langsung Kepada Bagian yang terakhir Ini harusnya Kalau secara Sistematis Ngomongnya terakhir Tapi sudah Membaca tadi Ini at least Ayat-ayat yang kita Baca Di ayat 12 Diakhiri dengan Kalimat retoris Siapa Seperti Engkau Di antara Ilah-ilah Ya Tuhan Siapakah Seperti Engkau Di antara Ilah-ilah Siapakah Seperti Engkau Mulia Di dalam Kekudusan Menakjubkan Karena Perbuatanmu Yang Masyur Pembuat Keajaiban Perhatikan Di sini Musa Orang Israel Itu Mengagumi Tuhan Sebagai Satu-satunya Tuhan Yang gak ada Yang lain Seperti ini Persoalan Kekristenan Apa sih Persoalan Kekristenan Bukan gak ada Tuhan Bukan gak ada Kristus Tapi Kristus Among so Many Other False Gods Narasi Kerajaan Allah Di tengah Narasi Narasi Lain Yang bukan Kerajaan Allah Gak ada Kekaguman Seperti ini Siapa Seperti Engkau Di antara Ilah-ilah Ilah-ilah Yang miskin Yang memiskinkan Yang mereduksi Kehidupan Yang gak membawa Gak memberikan Kelimpahan Tapi memberikan Penindasan Siapa Seperti Engkau Ya Tuhan Apakah Kita punya Kekaguman Seperti ini Kesaksian Seperti ini Satu-satunya Juru selamat Satu-satunya Pembebas Satu-satunya Memberikan hidup Di dalam segala Kelimpahan So Cosmic Berarti Ini sesuatu Yang Bukan Bukan Mau Apa Emphasize Keunikannya Atau Keberlainan Karena Lain Gak tentu Lain Ada orang Bikin Meme Ada Garpu Empat Garpu Lalu ada Satu Yang Biasanya Garpu Kan Gini Ini Bukan Gini Gini Kesini Dan sebagainya Garpu Yang itu Unik 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 Benar Kalau Kita Jadi Orang Kristen Yang Unik Oke Unik Tapi Unik Mungkin Eksentrik Unik Eksentrik Unik Aneh Semua orang Pakai celana Dia gak Pakai celana Itu Unik Unik Tapi Unik Gak Berarti Lalu Kemudian Benar Memberkati Orang Lain Kadang-kadang Di dalam Pergumulan Kita Mencoba Ini kan Memang Persaingan Bebas Persaingan Bebas Semuanya Serba Di dalam Persaingan Bebas Lalu Apa Kita Mesti Menyatakan Keunikan Karena Kita Takut Ntar Gak Dapat Pasaran Kalau Kita Gak Unik Enough Tapi Saya Tertarik Dengan Prinsip Paradoks Seperti Yang Diajarkan Tuhan Isus Kristus The More Kita Mengejar Sesuatu The More Kita Bisa Kehilangan Barang Siapa Mau Mempertahankan Nyawannya Memegang Erat Erat Gak Mau Melepaskannya Dia Justru Akan Kehilangan Barang Siapa Menyerahkan Nyawannya Bagi Tuhan Dia Justru Akan Mendapatkan Martin Luther Mengerti Dengan Baik Prinsip Ini Waktu Dia Mengatakan I Have Held Many Things In My Hands Saya Itu Ada Banyak Hal Saya Pegang Di Tangan Saya And I Lost Them All Saya Hilang Saya Kehilangan Mereka Semua Justru Karena Saya Berusaha Pegang Dengan Tangan Saya Tapi Whatever I Place In God Semua Yang Saya Taruh Di Tangan Tuhan Saya Masih Ada Saya Masih Memilikinya Sampai Sekarang Perhaps The Same Principle Juga Bisa Apply To Uniqueness Particularity The Myth Of Uniqueness Semakin Mau Mengejar Keunikan Semakin Emphasize Keunikan Semakin Gak Unik Kalian Karena Semuanya Juga Kepingin Unik Kayak Begitu Akhirnya Kita Jadi Gak Unik Semua Orang Kepingin Eksentrik Kita Kepingin Eksentrik Akhirnya Semuanya Jadi Pingin Eksentrik Gak Ada Yang Heran Dengan Orang Yang Kepingin Eksentrik Disini Seluruh Dunia Kayaknya Memang Begitu Tapi Kalau Kita Gak Tertarik Untuk Menjadi Being Unik Dan Mungkin Kita Justru Akan Mendapatkan Keunikan Itu Baca Dalam Kitab Suci Mana Ada Petrus Berusaha Untuk Mendidikan Petrin School Paulus Berusaha Mendidikan Pauline School Atau Gak Tertarik Mereka Cuma Tertarik Mengikut Kristus Mereka Cuma Tertarik Menjadi Seperti Kristus Dan Mereka Unik Sudah Baca Tulisan Petrus Distinctive Tulisannya Sudah Baca Tulisan Paulus Juga Distinctive Tulisan Paulus Tapi Mereka Tidak Mencoba Untuk Menjadi Distinctive Cosmic Universal Catholic Am Apa Itu Artinya Exodus Tapi Sebelum Kita Menyaksikan Menyaksikannya Kepada Yang Lain Kita Percaya Ini Sebagai Sesuatu Yang Universal Ya Sebelum Kita Menyaksikan Kita Sedih Mesti Dikuasai Oleh Narasi Ini Narasi Pembebasan Ini Bahwa Ini Betul-betul Adalah Kebahagiaan Untuk Boleh Beribadah Kepada Tuhan Untuk Menyembah Dia Sebagai Satu-satunya Tuhan Tapi Seperti Sudara Baca Dalam Cerita Exodus Kan Emang Enggak Ternyata Orang Israel Pun Juga Enggak Selalu Sadar Bahwa Itu Adalah Operation Bahwa Tuhan Datang Membebaskan Selalu Ada Ketertarikan Somehow Sudah Terlalu Lama Di Oppress Sudah Terlalu Lama Ditindas Somehow Come to Term Dengan Penindasan Bukan Cuma Come to Term Malah Menganggap Penindasan Inilah Kayaknya Yang Lebih Benar Mesir Dengan Kuali Yang Berisi Daging Itu Pakai Nada Marah Lagi Waktu Kejepit Waktu Kejepit Gak Bisa Menyebrang Lalu Terus Kemudian Marah Kepada Musa Kamu Bawa Kita Akhirnya Mati Di Padang Gurun Sudah Betul Kita Sudah Pernah Bilang Sudah Pernah Ngomong Mendingan Lu Biarin Kita Tetap Di Mesir Saja Lu Bisa Ngomong Kayak Begini Kenapa Ini Bangsa Yang Dibebaskan Tuhan Tapi Ternyata Gak Gak Sadar Bahwa Ini adalah Pembebasan Yang dikerjakan Oleh Tuhan Itu Indah Tapi Bukan Cuma Segedar Comes to Term Tapi Seperti Menikmati Menikmati Penindasan Sakit Sakit Ditindas Kok Menikmati Malah Ini Tuhan Yang Membebaskan Kok malah Jadi paranoia Dengan Tuhan Seperti Tuhan Itu Jahat Saya Percaya Di dalam Kehidupan Kita Kita Juga Gak Kebal Dengan Paranoia Ini Paranoia Undangan Untuk Melayani Tuhan Undangan Untuk Mempersembahkan Diri Kepada Tuhan Undangan Untuk Beribadah Kepada Tuhan Undangan Untuk Belajar Firman Tuhan Undangan Untuk Berdoa Dan Sebagain Ditanggapi Dengan paranoia Lalu Lebih Memilih Penindasan Gak Sadar Bahwa Ini Adalah Memiskinkan Kehidupan Manusia Menarik Kalau kita Baca Sejak dari Exodus Pasal Yang pertama Ini ada Pattern Yang Pattern Yang Sudah bisa Saksikan Klaus Westerman Di dalam Buku Elements Of Old Testament Theology Dia bahkan Mengatakan Ini tulisan Sudah agak Lama Klaus Westerman Ini Pattern Ini Bahkan Basic Untuk Pemahamannya Israel Akan Histori Berjalan Bersama Dengan Allah Pattern Apa Yang Basic Untuk Israel Understanding Karena Ini Seharusnya Basic Untuk Perjalanan Kehidupan Kita Sebagai Umat Tuhan Yaitu Ini Pattern Dari Kejadian Pertama Itu Ada Distress Penindasan Kesulitan Hidup Lalu Kemudian Lamentasi Ada Teriakan Ada Cry out Lamentasi Ada Ratapan Lalu Kemudian Kita Membaca Ada Tuhan Yang Menjawab Disini Kelihatan Seperti Tuhan Yang Berespons Seperti Bukan Tuhan Yang Berespons Tapi Tuhan Yang Menyadarkan Mereka Akan Keadaan Mereka Yang Di Dalam Distress Itu Keadaan Mereka Yang Misereble Tuhan Menjawab Tuhan Berfirman Tuhan Menyatakan Pekerjaannya Tuhan Menyatakan Karyannya Tuhan Menyatakan Perbuatannya Yang Agung Itu So again Distress Kesulitan Hidup Operation Lalu ada Ratapan Lament Ada Firman Tuhan Ada Pekerjaan Tuhan Baru Setelah Itu Nah Ini Kita Yang Di Dalam Pasal 15 Ini Adalah Nyanyian Pujian Atau Doksologi Basic Ada Pengenalan Akan Need Pengenalan Akan Kebutuhan Lalu Kemudian Ada Ratapan Ada Karya Keselamatan Tuhan Tiga Ini Biasanya Dicatat Di Dalam Prosa Lalu Yang Menarik Waktu Masuk Kepada Puji Pujian Masuk Kepada Ucapan Syukur Ini Biasanya Diekspresikan Melalui Poetry Melalui Puisi Jadi Imajinatif Imajinatif Kita Kadang-kadang Pakai istilah Imajinatif Di dalam Pengertian Yang Rendah Apalagi Istilah Enlightenment Of Kelirung Imajinasi It's Finally It's Only Your Imagination Itu Gak Real Tapi Ada Seorang Teolog Menulis Buku Israel's Imagination Di dalam Pengertian Positif Imajinasi Kita Perlu Imajinasi Sudah Mendengar Kotbah Perlu Imajinasi Sudah Applying Firman Tuhan Di dalam Kehidupan Sudah Perlu Imajinasi Sudah Waktu Di dalam Poetry Kita Masuk Kebebasan Estetik Disitu Gak Bisa Ditanggapi Dengan Kriteria Kriteria Ortodoksi Salah Benar Tepat Gak Benar Sudara Kalau Menyatakan Cinta Kepada Orang Sudara Cintai Itu Gak Bisa Ditanggapi Secara Ortodoksi Gak Tepat Saya Bukan Against Ortodoksi Bukan Itu Tapi Sudara Disini Waktu Membaca Kekayaan Imajinasi Termasuk Bukan Tanpa Pengertian Tetap Dengan Pengertian Tapi Gak Cukup Kalau Kita Hanya Pakai Ekspresinya Itu Di dalam Prosa Prosa Terlalu Terbatas Perlu Pakai Puisi Pemasmur Misalnya Bicara Tentang Pohon-pohon Yang bertepuk Tangan Itu kan Puisi Kan Gak Tepat Kalau Sudara Tanya Mana Pohon Ada Tangannya Tepuk Tangan Tepuk Tangan Di sebelah Mana Aneh Tanggapan Itu Aneh Tapi Yang Aneh Sebetulnya Adalah Di dalam Kehidupan Kita Tidak Ada Thanksgiving Yang Diekspresikan Di dalam Imajinasi Akhirnya Hidup ini Menjadi Agak sedikit Sempit Karena Tidak ada Tidak ada Imajinasi Kita Menganggap Itu Sebagai Sesuatu Yang Kurang Rapi Waktu Kita melihat Di dalam Bagian Pasal 15 Apa Sebetulnya Dikatakan Di sini Membaca Dengan Imajinasi Di situ Musa Mengajak Orang Israel Untuk Memuji Tuhan Langsung Ada Kontras Kontras Di sini Seperti Sudara Membaca Sudara Dalam Kalimat Pertama Aku Tidak Bernyanyi Bagi Tuhan Sebab Ia Luhur Dan Jaya Kalimat Bahasa Indonesia Yang Tinggi He Has Triumph Gloriously Has Triumph Gloriously Luhur Jaya Luhur Jaya Terhadap Apa Luhur Jaya Terhadap Triumfalismenya Manusia Yaitu Kuda Dan Penunggang Kuasa Militer Military Power Ada Polemik Langsung Di sini Ada Kesaksian Kita Kita Percaya Kepada Tuhan Yang Triumph Gloriously Luhur Dan Jaya Bukan Kepada Kuda Dan Penunggang Itu Narasi Kerajaan Dunia Fir'aun Dan Pasukannya Perwira Perwira Pilihan Orang Orang Elit Tapi Dibenamkan Oleh Tuhan Kedalam Laut Teberau Mengikut Tuhan Itu Berarti Tuhan Merayakan Apa yang Dibanggakan Oleh Dunia Again And Again Ini Bukan Message Pertama Kali Tapi Kalau Nyanyian Pujian Kita Itu Enggak Ada Polemik Enggak Enggak Ada Enggak Confession To be Precise Enggak Ada Yang Kita Denyai Enggak Ada Yang Kita Buang Enggak Ada Yang Kita Ridicule Enggak Ada Lalu Kita Hanya Memuji Keindahan Tuhan Kebesaran Tuhan Tapi Miskin Konteks Kayaknya Berbeda Dengan Nyanyian Pujian Musa Dan Miriam Yang Highly Political Highly Political Aku Enggak Bernyanyi Bagi Tuhan Sebab Ia Luhur Dan Jaya Kuda Dan Penunggang Dicampakannya Kedalam Laut Kuda Dan Penunggang Penunggang Fir'on Tapi Juga Kuda Modern Sekarang Kita Berurusan Dengan Banyak Ilah Kita Berurusan Dengan Banyak Tuhan Di Dalam Dunia Modern Sebetulnya Bukan Tuhan Sebetulnya Bukan Allah Apa Menganggu Ibadah Kita Apa Kita Mesti Tahu Kita Mesti Tahu Di Dalam Kehidupan Ini Apa Yang Menganggu Saya Betul Bisa Beribadah Kepada Tuhan Apa Ada Ilah Apa Di Dalam Kehidupan Kita Nah Ini Musa Menyatakan Kita Bukan Percaya Kepada Kuda Dan Penunggang Kekuatan Manusia Tapi Percaya Kepada Tuhan Tuhan Itu Pahlawan Perang So Ya Betul Bicara Tentang Triumph Disini Triumph Gloriously Tapi Against Melawan Worldly Triumphalism Terus Di Dalam Pemperangan Bukan Cuma Itu Kalau Kita Membaca Di Dalam Bagian Akhir Seperti Ada Pengulangan Di Sini Di Dalam Bagian Akhir Mereka Mereka Betul Berusaha Untuk Mengalahkan Israel Ayat 9 Musuh Mengatakan Akanku Kejar Kucapai Mereka Akanku Bagikan Jarah Ada Sertan Kalimat Misianik Disini Kubagi Bagikan Jarah Dunia Ini Benar-benar Aktif Benar-benar Aktif Mengejar Aktif Mencapai Aktif Membagikan Jarahan Aktif Melampiaskan Nafsu Amarah Akanku Hunus Pedangku Tanganku Akan Melenyapkan Mereka Pedang Yang Diciptakan Oleh Manusia Jadi Kebanggaan Manusia Untuk Mengalahkan Musuh Untuk Menghina Musuh Untuk Menenggelamkan Musuh Tapi Terus Kemudian Kontras Dengan Ayat Ke 10 Engkau Mengembuskan Taufan Laut Melingkupi Mereka Seperti Timah Mereka Tenggelam Dalam Air Yang Dasyat Tuhan Dan Alam Cipta Aneh Seperti Tuhan Menghukum Firaun Dengan Menarik Order Of Creation Maka Menjadi Tulah Manusia Selalu Bermegah Dengan Apa yang Dia Ciptakan Pedang Dengan Instrumen Instrumen Yang Ada Pada Kita Tapi Itu Dipakai Untuk Melenyapkan Musuh Dipakai Untuk Berperang Dipakai Untuk Mematikan Tetapi Tuhan Memakai Ciptaan Alam Ini kan Bicara Taufan Dan sebagainya Order Of Creation Itu Seharusnya Dipakai Untuk Memberikan Kehidupan Di dalam Kehidupan Manusia Tapi Untuk Orang Mesir Untuk Fir'on Akhirnya Alam Yang seharusnya Memberikan Kehidupan Itu Menjadi Distractive Power Bukan Karena Tuhan Salah Memakai Alam Alam Menjadi Distractive Power Karena Ini Dibalikin Lagi Kepada Tangannya Fir'on Karena Fir'on Menghadirkan Bukan Creative Power Tapi Distractive Power Dengan Operation Dengan Operation Yang dia Jalankan Itu Dia Menghadirkan Distractive Power Sekarang Tuhan Balikin Alam Seharusnya Boleh Memberikan Kehidupan Bagi Umat Manusia Tapi Sekarang Jadi Dipakai Berbalik Untuk Menjadi Destruksi Di dalam Kehidupan Orang-orang Yang Suka Melakukan Operation Orang Yang Melakukan Operation Pikir Seperti Mereka Berkuasa Mereka Lebih Kuat Mereka Lebih Di Atas Mereka Lebih Bisa Mengatur Dan Sebagainya Mereka Lupa Mereka Sedang Berurusan Dengan Tuhan Dan Ciptaan Itu Enggak Akan Bersahabat Ya Kita Bahas Bagian Ini Bisa Banyak Implikasinya Termasuk With All The Ecological Disaster Kenapa Alam Yang Seharusnya Bersahabat Jadi Menghancurkan Manusia Jangan Jangan Kita Manusia Seperti Firaun Kita Melakukan Operation Soalnya Narasi Yang Menguasai Kita Itu Bukan Narasi Stewardship Bukan Bagaimana Menjadi Penatalayan Ciptaan Bagaimana Beribadah Kepada Tuhan Seperti Adam Mengusahakan Tanah Yang Pastikan Tanah Mengusahakan Pakai Istilah Ibadah Adam Beribadah Ibadah Arusnya Tuhan Tapi Terus Kemudian Beribadah Tanah Bagaimana Adam Menyembah Tanah Itu Apa Artinya Itu Apa apa bukan penyembahan beralah. Bukan, saya bukan. Tapi Adam itu mengelola tanah di dalam sikap beribadah kepada Tuhan. Afad. Waktu dia berurusan dengan ciptaan, itu sebagai ekspresinya dia ibadah kepada Tuhan. Maka enggak ada dualisme, enggak ada eksploitasi alam, dan sebagainya. Tapi setelah dosa masuk di dalam kehidupan manusia, manusia kepingin menjadi seperti Fir'aun. Kepingin menguasai, mulai tertarik dengan worldly triumphalism, dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Alam berbalik. Alam enggak lagi bersahabat. Alam akhirnya destruktif seperti di sini. Lalu kita heran, kenapa ya seperti ini? Kenapa ada gempa bumi di mana-mana dan seterusnya. Kenapa alam sekarang enggak memberikan kepada kita kehidupan pemeliharaan Tuhan, tapi justru seperti sangat enggak bersahabat. Ya, baca saja suai bagian ini. Tuhan membalikkan lagi kepada Mesir, kepada Fir'aun. Sekali lagi ya, suai ayat 10. Engkau mengembuskan taufanmu, laut pun melingkupi mereka seperti timah mereka tenggelam di dalam air yang dahsyat. Inilah yang akan dituai orang-orang yang memang mempermainkan kuasa yang dipercaya di dalam kehidupan mereka. bukan untuk melayani, bukan untuk memberkati orang lain, tapi untuk menyatakan kekuasaan militer, kekuasaan finansial, kekuasaan ekonomik, kekuasaan sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi ya, pattern ini ya, pattern distress, lament, divine word, divine deed, lalu diakhiri dengan doksologi. Karena ini basic, kita enggak bisa keluar dari sini, hidup di dalam fallen world, hidup di dalam dunia yang jatuh ini. enggak mungkin kita enggak ada alasan untuk menyatakan need itu kan enggak mungkin kan ya. Tapi pertanyaannya adalah need kita itu sebetulnya apa sih? What is our need sebetulnya? Apakah betul umat Tuhan itu mengenal the deepest need yang seharusnya dinaikkan sebagai ratapan di hadapan Tuhan? Kita meratap karena apa? Apa yang kita sedih? Apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat jiwa kita tersiksa di dalam kehidupan ini? Kalau baca dari cerita Exodus ya, baca dari cerita Exodus, ini harusnya membebani kita ya. Yang kita harusnya selalu lament itu apa sih? Karena selama kita di dunia, kita enggak bisa benar-benar bebas dari ini sih, oppression. Dan oppression ini sangat menghalangi kita beribadah kepada Tuhan. Jangan bicara oppressionnya orang lain, saya ini cuma victim. Kita ini seperti kayak Israel, kita kadang-kadang seringkali. Kita rela untuk diopress oleh ilah-ilah yang seharusnya enggak kita sembah. Itu loh saya, itu yang seharusnya menjadi lamennya gereja. Lamen ratapannya gereja. Kenapa ya gereja enggak betul-betul mengasihi Tuhan? Enggak bisa mencukupkan dirinya dengan kasih Kristus. Paulus mengatakan apapun yang enggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu penindasan, mau kelaparan, mau ketelanjangan, mau apapun penguasa yang di atas, yang di bawah, dan seterusnya. Enggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus mau bilang apa sih? Paulus mau bilang, ya kasih Kristus itu cukup. Yang lain semua itu boleh ada, boleh enggak ada. Satu saja yang enggak boleh enggak ada, yaitu kasih Kristus. Dan kepada jemaah di Ephesus, dia mendoakan. Mendoakan apa? Supaya kamu memahami betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginnya. Apa sih? Kasih Kristus. Ini loh sih, ini lamennya. Lamennya itu harusnya di sini enggak sih sih? Selama kita berada di dalam dunia, perjalanan kehidupan kita mengerti, memahami kedalaman kasih Kristus, itu broken sih. Broken, enggak sempurna. Karena itu cinta kasih kita kepada Kristus, kepada Tuhan juga broken juga, enggak sempurna juga. Cinta kasih kita kepada sesama, juga sama, broken juga. Kita cenderung pilih-pilih orang, kan? Lamennya apa sebetulnya itu? Harusnya diratapi. Ya ini sih, harusnya diratapi. Ini loh. Enggak bisa betul-betul menikmati kasih Kristus. Kenapa kasih Kristus kok enggak betul-betul cukup di dalam kehidupan kita? Kenapa selalu ada plus-plus yang lain? Kenapa saya seringkali tergoda, iya sih kasih Kristus mau, tapi ini juga, ini juga, ini, ini juga penting, dan sebagainya. Kenapa enggak bisa cukup hanya dengan kasih Kristus? Ya ini, ini kan narasi oppression, kan? Sebetulnya gitu. Ilah yang ada di dalam kehidupan manusia yang enggak pernah kita betul-betul bisa bebas selama kita berada di dalam dunia ini. Ya memang ini, ini spiritual war, ini satu perjalanan, dikuduskan namanya ya. Realistically speaking ya, ini perjalanan ini adalah perjalanan terus dibebaskan dari berhala-berhala di dalam kehidupan ini, sampai kita betul-betul bisa menikmati kepenuhan kasih Kristus. Sorga itu apa? Sorga itu di mana saya sempurna mengerti cinta kasih Kristus, enggak ada gangguan sedikit pun. Sorga itu di mana saya enggak tertarik lagi dengan ilah apapun, itu sorga namanya. Sorga adalah di mana saya bisa mencintai Tuhan dengan sempurna, dan mencintai sesama juga dengan sempurna di dalam Kristus. Itu sorga. Tapi sementara kita berada di dalam dunia, sementara kita enggak sempurna, kita masih perlu ada lament ini. Lament ya, kenapa di dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan saudara dan saya, kita masih ada perayaan kereta kuda, ada perayaan kereta kuda. Ada military power, ada power ini, power itu, power of connection, power of material resources lah, power of influencing other people, dan seterusnya, banyak sekali ya so ya. Banyak sekali gitu. Ini loh saya, ini harusnya kita tuh lament gitu. Kenapa kita enggak bisa mengerti apa artinya kasih Kristus yang cukup bagi Paulus itu gitu. Kenapa seringkali enggak cukup di dalam kehidupan kita. Baru so ya, baru. Kalau kita mengerti ini ya, the need, the real need itu apa sebetulnya. Dan kita meratap dengan benar, kita berseru kepada Tuhan. Seperti Paulus, berseru kepada Tuhan. Tubuh celaka ini, siapa yang bisa membebaskan aku dari ini? Dia lament di dalam bagian itu loh. Aku enggak selalu melakukan apa yang benar, apa yang aku tahu benar, tapi aku melakukan apa yang justru enggak berkenan kepada Tuhan. Dia lament dari bagian itu gitu. Dia bukan lament bagian-bagian yang lain, aduh saya ini bikin tenda, kenapa bisa ada yang bocor gitu misalnya, kenapa tenda saya enggak kejual, dan sebagainya. Ada enggak sih, lament itu di Paulus itu. Mana ada ya, enggak ada. Dia enggak ngomongin tenda jualannya, enggak ada itu. Yang dia lament, kenapa saya enggak bisa mengasih Tuhan dengan sempurna. Itu lamentnya Paulus. Dan better jadi lamentnya saudara dan saya enggak sih. Ini harusnya. Jadi ratapannya gereja enggak sih seharusnya itu. lebih daripada semua yang lain. Kita baru selesai Pentecostal ya, baru dua minggu yang lalu. Saya percaya waktu Pentecostal kita merenungkan tentang pentingnya hidup yang dipenuhi oleh roh kudus, bahwa roh kudus adalah berkat yang terbesar. Diberikan Kristus kepada gerejanya. Kristus adalah berkat terbesar. Diberikan ala Bapak bagi gerejanya. Dan Kristus membawa kita kepada Bapak. Satu minggu setelah Pentecostal itu namanya Minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis ya. Pentecostal, roh kudus. Roh kudus membawa kepada Kristus, membawa kepada Bapak. Lalu ini nih, minggu ini ya. Ini first Sunday after Trinitatis. Apa sih temanya itu? Temanya tadi kita baca di dalam satu Yones pasal 4 tadi ya. Yaitu mencintai sesama. Gerakan kalender gereja ini menarik ya untuk saya. Roh kudus sih. Lalu membawa kepada ala Tritunggal. Karena roh kudus memang bukan membawa kepada dirinya sendiri. Tapi dibawa kepada Kristus, saya membawa kepada Bapak. Lalu setelah Tritunggal apa? Ini kan sudah klimaks ya, ini sepaling atas loh. Sudah mentok gak sih? Setelah Tritunggal ya. Ini nih, hari Minggu ini. Ini kita sudah dan saya dibawa untuk mencintai sesama. Mencintai sesama. Bagaimana kita mencintai sesama? Kita gak sempurna mencintai sesama. Bagaimana gereja mencintai manusia? Gereja gak sempurna juga tidak mencintai manusia kan. Pertanyaan aja ya, kita lihat ini sebagai need gak ya? Saya boleh kaitkan dengan Exodus pasal 15 ini. Pattern ini. This is the real need of the church. Kalau sudah ditanya, apa kebutuhan gereja yang paling penting? Apa kebutuhan gereja yang paling penting? Orang Kristen itu paling perlu itu apa? Ada yang jawab, oh orang Kristen itu perlu ini loh hubungan baik-baik sama negara. orang Kristen itu perlu support dari kekuasaan negara. Kita baca, bukan kuda dan bukan penunggang. Tapi masih ada ajaran Christian nationalism. Ini baca Alkitab gak sebetulnya orang-orang itu ya? Sudah jelas-jelas dikontrasin disini. Tapi ini malah rangkul-rangkulan. Ada banyak problem ya, banyak problem. Apa sih kebutuhan gereja itu sebetulnya ya? Kebutuhan gereja. Yang gereja harusnya paling meratap itu apa ya sebetulnya? Kalau kita boleh kaitkan dengan minggu ini ya, kalender minggu gereja. Kebutuhan gereja. Mencintai dengan lebih sempurna. Mencintai dengan lebih sempurna. Kita gak sempurna tidak mencintai. Maka lamentasinya harusnya apa sih ya? Lamentasi ratapannya apa? Ya ini sih, minta kepada Tuhan supaya kita boleh mengerti kedalaman kasih Kristus. Sehingga kita bisa mencintai deeper and deeper and deeper. Ya ini kebutuhannya orang Kristen. Lebih daripada semua yang lain. Paulus gak mendoakan aku doa kepadamu jemaah di Ephesus apa ya? Supaya apalah sih sudah sekarang sendirilah. Supaya dalam tiga tahun engkau jadi sepuluh kali lipat jumlahnya. Paulus gak doain itu saya enggak. Itu gak lebih besar daripada berdoa untuk pemahaman kasih Kristus. Paulus juga gak mendoakan aku berdoa kepadamu supaya kau menjadi gereja yang influential. Banyak followers yang pelayanan medsos saya itu dikenal. Yang disegani oleh dunia. Paulus gak doa itu. Dia gak peduli saya mau dunia menyegani gak menyegani bukan itu urusan. tapi yang didoakan Paulus adalah aku berdoa supaya engkau memahami betapa dalam kasih Kristus. Dia sendiri juga struggle memahami itu. Dia juga gak sempurna memahami. Dia mengatakan aku berusaha menangkap tapi aku pun sudah ditangkap. Aku berusaha untuk mengejar. Aku berlari-lari menjawab panggilan itu. Dia berusaha dia tahu dia gak sempurna tapi dia menuju ke sana. balik lagi kepada basic pattern the need kebutuhan kita lamentasi ratapan lalu kita melihat pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dan terakhir diakhiri dengan thanksgiving atau doksologi memberi segala kemuliaan kepada Tuhan apa sih ya karena boleh beribadah kepada Tuhan karena boleh melayani Tuhan boleh mengasihi Tuhan boleh dibebaskan dari those oppressive powers doksologinya itu harusnya itu bukan doksologi hal-hal yang lain yang remeh-temeh tapi bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan hopefully perjalanan sudah di sekalian yang hari ini di baptis di sidi juga menyatakan pattern basic ini know your need sudah saya tahu kebutuhanmu itu apa bukan jodoh bukan yang paling atas Tuhan tahu Tuhan tahu kebutuhan itu santai saja urusan itu tapi yang kita masih benar-benar lament kenapa di dalam dunia ini kita tidak bisa mencintai dengan sempurna kenapa Tuhan itu cintanya sempurna Tuhan cintanya sempurna tapi saya tidak bisa mengerti bahwa itu sempurna kenapa saya merasa itu tidak sempurna kenapa saya merasa selalu harus ada tambahan yang lain padahal itu cinta yang sempurna padahal itu adalah everything yang dibutuhkan oleh jiwa saya mengapa saya mengertinya so broken dan fragmented seperti ini ini seharusnya jadi lamennya kita lamen kita dan kita dipersiapkan masuk ke sorga karena sorganya nanti kontinuitas dengan pergumulan lamentasi ini kan disana itu betul-betul sorga kenapa karena doa sudah dijawab ternyata disana saya bisa mencintai dengan sempurna tidak ada lagi ilah-ilah yang memperbudak saya saya tidak tertarik lagi dengan apapun yang lain ternyata Kristus itu memang betul-betul cukup kontinuitas kontinuitas harap harap sih kehidupan kita ada kontinuitas sesuai dengan perjalanan kita ke Sion yang akan datang Tuhan memberkati kita semua mari kita masuk dalam doa Tuhan kami bersyukur kami bisa membaca cerita pujian ini yang tidak cukup diekspresikan dengan kalimat-kalimat yang kering tapi engkau mau membawa kami supaya kami bisa berada di dalam imajinasi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini kami berdoa supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan kebutuhan yang terdalam di dalam hidup ini kami tidak membutuhkan apa-apa kecuali dirimu sendiri kami membutuhkan roh kudus kami membutuhkan Kristus kami membutuhkan engkau Bapak berdoa supaya di dalam perjalanan hidup kami boleh semakin mengerti kedalaman cinta kasih Tuhan mengerti bahwa engkau sungguh-sungguh rindu membebaskan kami dari kemiskinan dunia ini engkau mau kami berada di dalam kehidupan di dalam segala kelimpahan engkau mau kami belajar mencintai engkau belajar mencintai sesama berdoa di dalam segala ketidaksempurnaan kami rohmu yang kudus boleh terus memimpin kami membawa kami ke dalam jalan yang menuju kepada hidup yang kekal itu Tuhan boleh menyatakan firmanmu Tuhan menyatakan karya Tuhan menyatakan perbuatanmu dan kami boleh meresponsnya dengan puji-pujian dengan ucapan syukur seluruh kehidupan kami ucapan syukur karena engkau sudah membebaskan kami dari ilah-ilah yang memiskinkan kehidupan kami terima kasih Tuhan di dalam kau ada pengharapan di dalam kau ada kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur amin terima kasih Terima kasih.